...dari boot terbaik pada BSFF tahun ini dan juara satu lomba boot terbaik sesuai dengan tema tempo dulu jatuh pada boot dari Hotel Selekta. Betul sekali, luar biasa. Selamat kami persilahkan perwakilan dari Selekta. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan untuk juara satu lomba boot terbaik dan kami persilahkan juga untuk Bapak Ibu bisa, untuk, oh Ibu tetap di atas. Baiklah, dan langsung kita sambung dengan sambutan dari Wali Kota Batu yang sekaligus akan menutup perhelatan Batu Street Food Festival tahun 2021. Terima kasih, Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Yang terhormat, ibu bapak yang ada di panggung, ini Pak Wawa dan Ketua Testim Pengerak PKK, Pak Kajari, yang mewakili Pak Kapolres, Budiana, Kepala BPJS. Alhamdulillah sekarang semuanya BPJS Ketenaga Kerjaan, perempuan-perempuan semua loh. Jadi Pak Kajari paling ganteng ya. Bu Titik, Kepala Bang Jatim dan seluruh hadirin, khususnya Ketua PHRI, Kepala Dinas Pariwisata, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, ini sebelum saya menutup, saya ingin meminta kesan dari Pak Kajari. Ini walaupun sekilas, gimana tuh food festival ini? Kemudian apa sih yang harus diperbaiki ke depan? Karena terus terang sudah empat kali ini dan luar biasa walaupun hujan dan sebagainya, ini menjadi sebuah ajang perhelatan yang bukan hanya membanggakan, tetapi silaturahmi, kebersamaan, teman-teman hotel, chef, restoran ada di sini. Nah nanti saya mohon Pak Kajari walaupun sekilas ya Pak Ketua PHRI semua, biar beliau memberi masukan, yang tahun depan nanti akan bisa menjadi lebih baik untuk evaluasi. Ya mohon nggak Pak Kajari? Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Ibu Wali Kota, walaupun baru datang menyempatkan diri rawuh karena begitu pentingnya acara ini untuk kita bersama. Saya baru kali ini ikut Nyun Sewu, Pak Wawa dan Ibu yang mewakili Pak Kapolres dari BPJS Ketenaga Kerjaan, Bang Jatim dan Bapak Ibu sekalian yang rawuh pada malam hari ini. Mohon izin Ibu karena didahu Ibu ya saya harus matur. Yang pertama saya baru kali ini mengikuti agenda acara ini yang teramat luar biasa. Ini adalah salah satu ajang untuk mempromosikan berbagai produk-produk yang ada di Kota Mbatu. Kiranya bisa menambah semarak dan semangat Kota Mbatu untuk semakin rame dikunjungi para wisatawan dan ke depan akan lebih baik lagi. Cuma mungkin ke depan barangkali bisa dipikirkan mengambil waktu yang kira-kira tidak musim hujan kali begitu. Kalau pas musim kemarau barangkali akan diserbu oleh masyarakat kita semuanya. Intinya SOK luar biasa agenda ini mungkin perlu dipertahankan dan mudah-mudahan ini salah satu sarana untuk memajukan pariwisata Kota Mbatu. Terima kasih Matur Suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nuwun, nah kan evaluasi satu masukan. Jadi ini, Bu Titi ini saya minta orang-orang yang baru semua dulu ini ya. Bu Titi, mau bawa Bu Titi. Matur Nuwun, Bu Wali, Pak Wawah, Ibu, Pak Kajari, perwakilan dari Kapolres sama Bu Yeni, Bapak-Ibu sekalian. Terus terang pertama kali dalam dibatu untuk kegiatan ini. Tadi sama menambahkan Pak Kajari, sedikit ini Pak, kalau ini nanti tahun depan mungkin bisa di hari libur. Kalau hari libur itu nanti tujuannya juga untuk wisatawan. Jadi kalau wisatawan, biasanya agendanya untuk kebatu rata-rata di hari Sabtu atau Minggu. Dan ini sangat luar biasa, semoga nanti menjadi agenda nasional, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nuwun, Bu Titi, hari libur. Terus terang, Bu Titi, hari yang sekarang ini adalah baru pertama kali hari tidak libur. Biasanya weekend, ini dicoba. Karena kalau libur, selain teman-teman hotel sibuk, tamu sudah banyak. Kita justru ingin mengundang yang tidak banyak tamu untuk supaya menarik tamu. Jadi nanti tapi dievaluasi. Oh, suka ngerawah Pak Danang, Matur Nuwun, rawahipun. Mohon maaf, ini pembukaannya agak didulukan karena makanan sudah habis semua. Terlalu laris soalnya. Nah, Bu Diana, kalau Bu Diana sudah beberapa kali. Jadi saya minta orang baru dulu. Baik, terima kasih Bu Dewanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali hadir di sini, Newcomer, Bu ya. Bangga menjadi bagian dari kota Batu. Bangga menjadi bagian dari kota wisata ini. Luar biasa, Bu. Dan apa, saya apresiasi sekali. Sampai saya pasang status itu, Bu, teman-teman itu. Dari Jakarta, dari Sumatera itu salut banget. Hebat banget, kata ya. Luar biasa. Itu sih, sama mungkin. Saya yakin ini aja, selalu berkala, terus agendanya itu ada gitu loh, Bu. Sudah disampaikan, jadi yang dari luar itu paham banget. Kapan memang ada event ini, seperti itu. Terima kasih, Bu. Matur Nuon, Bu Yeni, Pak PHRI, Pak Arief, agendanya yang jelas, gitu katanya gitu ya. Biar orang-orang sudah ngasih schedule ya. Oke, Bu Jiana, kalau Bu Jiana ini orang sudah lama di sini, jadi tahu. Nah, pasti lebih punya masukan yang detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wali, Pak Wawa, Ibu, Pak Kajari, kemudian dari Bang Jatim, BPJS. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi acara atau event ini luar biasa. Saya melihat mungkin di kota-kota lain belum pernah ada. Dan luar biasa, di saat ini COVID-19, peserta dan yang kehadiran itu membeluda. Dan saat ini kita juga melihat tadi hujan, gerimis, masih ada yang berusaha entusias untuk datang. Ini benar-benar kita bisa melihat bahwa acara ini sukses. Dan ke depan bisa kita lanjutkan kembali untuk acara seperti ini. Mungkin kalau bisa peserta juga dari luar kota. Jadi ini gaungnya lebih terasa. Saya rasa itu, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, peserta dari luar kota. Masukkan ini. Siap. Jadi, sehalaman ini di GWKB. Ketua tim penggerak PKK, mau enggak? Maturnumun, Ibu Wali, yang kami hormati. Pak Kajari, juga dari Bang Jatim, Mas Bonjil. Juga dari, yang mewakili dari Pak Kapolres. Juga dari BPJS. Bicu syukur, Alhamdulillah. Pada sore ini, kita mungkin hampir dua hari ya, Bu. Kita mengadakan kegiatan ini. Dan tadi, saya juga kedatangan tamu, Bu. Di mana tadi ada istri dari Pak Wakil Bupati Malang. Beliau ke sini. Juga beserta istri dari Ketua DPRD Kabupaten Malang yang ke sini. Dan Alhamdulillah, begitu kita ajak ke sini, Bu. Jalan-jalan. Setelah kita mengadakan kegiatan PKK, Peringatan Adi, Ibu. Beliau ini antusias, Ibu. Merasa bangga. Bahwa di Nonsewu, tetangga kita, belum pernah mengadakan kegiatan semacam ini. Justru, Kota Batu ini sudah mengadakan kegiatan ini hampir mungkin empat tahun, Ibu. Terus yang kedua, ini juga masukan, Ibu. Karena saya juga Ketua For Ikan Kota Batu, Ibu. Jadi setidaknya, begitu tadi kita mirsani menu itu, Bu. Di mana mungkin ada salah satu, apa? Ikan dori untuk bahan dasarnya. Kami menghimbau, Pak Sijut, nanti kedepannya, kan di Kota Batu ini, kita punya ikan yaitu tombro punten. Jadi nanti setidaknya, kita angkat, Ibu. Jadi sedikit banyak, biar enggak, apa itu, ikan yang lain, tapi kita memakai produk Kota Batu. Mungkin itu, Ibu, yang dapat kami sampaikan. Maturnuun, mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu lancar. Juga tentunya ke depan akan lebih sukses lagi. Maturnuun. Nah, Maturnuun, lah kan kalau Ibu-Ibu rado, detil, bukan cerewet lho ya, detil. Ya.